Al-Fatihah 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 Yang benar, dari mayoritas ahli tafsir dan kalangan salab dan selain mereka. Dan penafsiran ini telah sahih pula ya dari Ibnu Abbas. Ihwanifillah yang dirahmati Allah SWT. Ya Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya. Ma min ayyami al-amalu as-salihu fi hinna ahabdu ila Allahi min hazihil ayyami al-asri. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fisabilillah. Faqala Rasulullah walal jihadu fisabilillah. Tiada hari-hari yang amalan solih di dalamnya lebih dicintai Allah daripada sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, Tidak pula jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW menjawab, Tidak juga jihad di jalan Allah? Kecuali seseorang yang keluar dengan membawa jiwa dan hartanya. Dan dia tidak kembali setelah itu. Artinya dia mati, mati syahid. Jihad di jalan Allah adalah sebuah perjuangan yang besar yang antara hidup dan mati. Namun amalan tersebut, Amalan jihad di jalan Allah, Tidak lebih utama Dari Orang-orang yang melaksanakan amal-amal solih Pada sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah. Kecuali kata Rasulullah, Seseorang yang pergi dari rumahnya dengan harta dan jiwanya, Kemudian dia tidak kembali lagi. Yaitu mati, mati syahid. Kalau dia mati syahid, Wafat, Mati ketika dia berperang, Pisabilillah tentu lebih utama, Orang yang mati syahid, Ketimbang orang-orang yang melaksanakan amal-amal solih Pada sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah. Namun jika dia hanya pergi perang saja, Kemudian dia pulang dalam keadaan selamat, Masih lebih utama Ya orang-orang yang melaksanakan amal-amal solih Di bulan Zulhijjah. Tentunya saya mengingatkan kembali, Apa sih amalan-amalan solih Yang disunahkan, Yang dianjurkan kita untuk mengerjakannya, Ya pada sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah ini. Amalan solih yang pertama adalah, Disunahkan puasa sembilan hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi disunahkan kita, Ya berpuasa, Pada sembilan hari pertama bulan Zulhijjah. Karena puasa termasuk amalan solih Yang dianjurkan pada bulan ini. Namun perlu kita ketahui, Ya berpuasa sembilan hari pertama bulan Zulhijjah ini, Tidaklah wajib. Hukumnya sunnat. Namun bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan, Dan kesempatan, Serta semangat untuk mengelaksanakan ibadah puasa, Yang hukumnya sunnat, Pada sembilan hari pertama bulan Zulhijjah, Allah akan memberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Umul mu'minin, Ya hapsah, Radiyallahu anha, Ya menuturkan, Anan nabiya, Kana yasumu yauma asyura'a, Watis'an minzil hijjah, Wasala sata ayyamin minash shahri, Adalah nabi, Ya puasa asura'a, Ya puasa asura'a itu artinya puasa, Pada tanggal 10, Bulan Muharram. Kemudian puasa sembilan hari pertama, Bulan Zulhijjah, Dan tiga hari pada setiap bulan. Yaitu yang biasa kita sebut dengan ayyamul bid, Atau puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan hijjjah. Kemudian lebih ditekankan lagi puasa pada hari Eropah. Jadi jika kita, Ya tak punya kesempatan, Atau tidak sanggup berpuasa, Sembilan hari penuh pada, Awal bulan Zulhijjah, Maka paling tidak kita usahakan, Kita bisa berpuasa, Pada, Tanggal sembilannya, Yaitu sembilan Zulhijjah. Atau ketika, Jamaah haji sedang melaksanakan wukub di Padang Arofah. Dan tentunya ini disunahkan hanya bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Sedangkan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, Kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah haji, Tidak disunahkan untuk melaksanakan puasa Eropah. Tapi disunahkan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Apa imbalan kebaikannya? Sungguh imbalan kebaikannya teramat besar, Yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan, Satu hari puasa pada hari Eropah. Atau pada tanggal sembilan Zulhijjah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Ya dihapus dosanya setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Masa Allah. Sungguh Allah ya telah memberikan ni'mat yang banyak kepada kita. Ya dengan puasa satu hari, Ya pada hari Eropah, Allah ampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tentunya dosa-dosa kecil. Ayuhal hadirun. Ya dosa-dosa kecil. Yang diampuni oleh Allah SWT. Bukan dosa besar. Bukan dosa enggak sholat lima waktu. Dosa berzinah. Dosa mencuri. Dosa makan riba. Dan dosa-dosa besar yang lainnya. Kalau dosa-dosa itu tentunya dengan bertaubat kepada Allah SWT. Kaum muslimin dan muslimat. Yang dirahmati Allah SWT. Ada pun yang kedua. Yang kedua amalan sunnah. Yang dianjurkan kita untuk mengamalkannya, Memperbanyaknya pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah memperbanyak takbir. Ya memperbanyak tahlil. Memperbanyak tasbih. Memperbanyak istighfar dan doa. Jadi memperbanyak. Jadi memperbanyak membaca bacaan Allahu Akbar. Bacaan la ilaha illallah. Bacaan subhanallah. Apabila kita gabung subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Ya demikian juga banyak kita beristighfar. Karena kita sebagai Bani Adam. Ya sebagai manusia. Ya tidak terluput dari dosa. Maka hendaknya kita banyak beristighfar. Terutama pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian juga memperbanyak doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir-zikir tersebut. Ya sangat dianjurkan pada seluruh waktu. Dan setiap keadaan. Kecuali keadaan yang dilarang. Terlebih lagi. Ya pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ingatlah Allah di waktu berdiri. Di waktu duduk. Di waktu berbaring. Imam Ibn Kasir. Rahimahullah berkata. Yaitu pada seluruh keadaan kalian. Nah jadi ini juga adalah merupakan amal-amal sholih. Yang amal sholih ini jika kita kerjakan tanpa modal. Yang gak butuh biaya. Hanya butuh menggerakkan lisan kita. Ya untuk membaca takbir. Untuk membaca tahlil. Untuk membaca tasbih. Beristighfar. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pahalanya subhanallah. Allah akan berikan. Pahala yang berlipat ganda. Ya amalan yang ketiga. Yang disuruh kepada kita. Untuk mengerjakannya adalah haji. Ya barang siapa yang menunaikan ibadah haji. Menurut cara dan tuntunan yang disyariatkan. Insya Allah dia termasuk dalam kandungan sabda nabi yang berbunyi. Al-umratu ilal-umrati kaparatun lima bainahuma walhajul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Umrah ke umrah adalah penghapus dosa diantara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang sesuai dengan tuntunan syarih. Menyempurnakan hukum-hukumnya. Mengerjakan dengan penuh kesempurnaan dan lepas dari dosa. Serta terhiasi dengan amalan solih dan kebaikan. Kau muslimin dan muslimat yang berbahagia. Diperintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Namun banyak kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji dijadikan nomor sekian. Yang mengutamakan mendahulukan buat rumah. Mengutamakan beli kebun. Yang mengutamakan beli kenderaan yang bagus. Kalau ada uang lebih baru daftar haji. Ini adalah sesuatu yang tidak tepat. Masalah kita kapan bisa melaksanakan ibadah haji. Mungkin kalau daftarnya sekarang ibadah hajinya baru bisa kita terpanggil. 15 tahun yang akan datang. Atau 17 tahun yang akan datang. Bahkan mungkin 20 tahun yang akan datang. Itu tidak jadi masalah. Yang penting kewajiban kita adalah menabung kemudian mendaftar. Masalah kita terpanggil atau tidak sampai akhir hayat kita. Itu ketentuannya dari Allah SWT. Namun apabila kita telah berusaha menabung dan mendaftar. Maka kita telah melaksanakan perintah Allah SWT. Yaitu berusaha untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Yaitu melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Ada pun amalan-amalan sunnah. Yang dianjurkan kepada kita untuk melaksanakannya pada 10 hari pertama. Bulan Zulhijjah adalah memperbanyak amalan solih. Banyak amalan-amalan solih. Membaca Al-Quran, berzikir, bersodaqah, bersilaturrahmi, dan lain sebagainya. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda. Apa artinya? Barang siapa yang sholat subuh berjamaah? Ya sholat subuh berjamaah. Kemudian duduk berzikir hingga terbit matahari. Pakas zikir. Ba'dah sholat. Zikir pagi. Dan zikir yang bebas sampai terbit matahari. Setelah itu dia sholat dua rekaat. Maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh. Perawi berkata. Rasulullah SAW bersabda. Sempurna. 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 Ini adalah merupakan keutamaan besar. Keutamaan yang banyak. Yang tentunya apabila kita amalkan ini. Ya pada sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah. Pahalanya akan dilipat gandakan. Kemudian yang selanjutnya. Yang kelima amalan. Yang dianjurkan kepada kita untuk mengamalkannya di bulan Zulhijjah. Adalah berkorban. Berkorban ini disyariatkan. Disuruh kita menyembeli korban bagi yang punya. Bagi yang punya kemampuan. Yaitu pada sepuluh Zulhijjah. Kemudian tiga hari berikutnya. Tanggal 11, 12, dan 13 dari bulan Zulhijjah. Atau disebut dengan Ayamut Tashrik. Empat hari ini. Kita disunahkan. Ya untuk berkorban terutama bagi orang yang memiliki kemampuan. Apakah dengan kambing, sapi, unta? Kita dianjurkan untuk berkorban. Jadi kalau satu ekor kambing, ya hanya untuk satu orang. Kalau satu ekor sapi atau unta, untuk tujuh orang. Kemudian yang terakhir adalah bertaubat. Amalan sunnah yang dianjurkan kepada kita untuk melaksanakannya di bulan Zulhijjah ini adalah bertaubat. Walau bertaubat itu kapan saja ketika dia melakukan kesalahan langsung bertaubat. Tapi juga sangat dianjurkan bertaubat pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan semoga taubatnya diterima oleh Allah SWT. Tentunya dengan taubatan nasuhah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Demikian amalan-amalan sunnah ya di bulan Zulhijjah. Terutama pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Semoga Allah memberikan hidayah, kesempatan, dan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!